Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mempunyai bonsai kelapa yang bagus dan indah adalah dambaan setiap penghobi bonsai kelapa Agar menjadi bonsai kelapa yang bagus dan indah, diperlukan perawatan yang serius dan konsekuen Beberapa cara sudah dilakukan untuk mendapatkan hasil supaya menjadi bonsai yang bagus dan indah Dimulai dari pemilihan bibit, kemudian media tanam, hingga perawatan Pada video kali ini kita akan membahas tentang perawatan bonsai kelapa dengan cara pemangkasan Untuk itu tonton dan simak videonya hingga selesai Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sobat sekalian, bonsai ini menggunakan media tanam berupa pasir Pemangkasan sudah waktunya dilakukan untuk pohon bonsai yang seperti ini Tujuannya agar terlihat lebih rindang dan pelepahnya bisa lebih terbuka Alat yang digunakan adalah pisau lipat atau pemes Yuk kita mulai Pisau yang digunakan tentunya pisau yang sudah bersih ya Dan sudah diasah tajam Agar memudahkan kita untuk melakukan pemangkasan Pemangkasan dimulai dari pelepah yang paling bawah Butuh kehatian Untuk melakukan pemangkasan seperti ini Kita rasakan bagaimana kedalaman Memangkasan yang kita lakukan Karena jika tidak kita rasakan asal memangkas saja Nanti terlalu dalam akan menyebabkan pohon bisa terluka Bahkan bisa patah Di samping kehati-hatian juga Yang paling penting yaitu tentang penjiwaan Terhadap pohon bonsai yang kita miliki Karena jika kita sudah menjiwai setiap bonsai yang kita miliki Maka kita tahu bagaimana memperlakukan bonsai tersebut Termasuk juga bagaimana kita memangkasnya Atau merawat bonsai tersebut Memang ada beberapa macam cara untuk perawatan bonsai kelapa khususnya Sedangkan saya sendiri lebih suka melakukan pemangkasan Cara seperti ini untuk membersihkan atau merawat Pohon bonsai kelapa Agar terlihat Lebih indah Bersih Dan rindang tentunya Sobat sekalian Kita harus selalu konsekuen Tekun dan sabar Dalam memelihara bonsai kelapa ini Agar menghasilkan bonsai kelapa yang Betul-betul sesuai dengan harapan kita Memangkas dahan bonsai kelapa seperti ini Jika kita sudah terbiasa akan mudah melakukannya Kita tahu bagaimana cara yang pas untuk memangkasnya Selalu kita sudah menyatu jiwa kita dengan bonsai tersebut Nah seperti ini Jika masih belum Belum apa namanya Belum mudah untuk diputus Jangan dipaksakan Kita Lakukan Lakukan pemangkasan kembali Perlahan-lahan Hingga Putusnya dengan mudah Tidak perlu dipaksakan ya Karena jika dipaksakan akan menyebabkan Rusak Potongannya Kalau sudah seperti ini Mudah saja putusnya Kemudian Langkah selanjutnya Pembersihan Pada Pembungkus Pohon kelapa Atau yang Biasa disebut dengan tapis Nah ini kita Ini juga Termasuk di samping untuk membersihkan Juga memberi jalan pelepah Kelapa Untuk bisa tumbuh Melengkung Atau bisa Lebih terbuka ya Pelepahnya Karena Pelepah yang terbuka itu Akan terkesan lebih Indah Dipandang Nah ini Kita Perlu Penyayatan kiri kanan Untuk menghilangkan tapisnya Agar Terlupas dengan baik Ini juga perlu Kehati-hatian Karena tipis ya Agar tidak mengenai Pelepah yang di dalam Nah ini kita rasakan Memotongnya Karena tipis Penanahan saja Cukup ujungnya saja Nah kita coba Jika belum putus juga Kita ulangi kembali Kalau sudah begini kita Putus dari atas Sudah terlihat Bersih Tinggal Langkah selanjutnya Juga Memangkas Atau Menyayat yang bagian Seterusnya Jika ada Semut-semut Atau Binatang kecil lainnya Kita Buang Sekalian Sambil bersih-bersih ya Penyayatan Sama Seperti tadi Perlahan-lahan Kita menyayatnya Cukup dengan Ujung Pisau saja Ditekan pelan Agar tidak Melukai Batang yang di dalam Atau dahan Pelepah Yang bagian dalam Karena jika terluka Nanti akan terlihat Kurang bersih Ini pun juga sama Tujuannya untuk Memberi celah Atau Rongga Pada Pelepah Pelepah Yang bagian atas Nantinya akan Bisa Melengkung Sesuai dengan Yang kita Inginkan Atau kita harapkan Untuk penyayatan Yang Tapis Atas Tidak Kita Sayat penuh Sampai Kita buang Tapi cukup Kita sayat Bagian sampingnya Saja Kiri Kanan Atau Satu sisi Juga tidak Jadi masalah Karena jika kita Buang Pembungkusnya Karena tadi sudah Kita buang Yang Kedua Kemudian Yang ketiga Kita buang Lagi Nanti Terlalu mudah Dahannya itu Akan Gampang Patah Demikian Sobat Sekalian Penjelasan Saya Pada Video Kali Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh